Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 2023 kepada teman-teman muslim yang menjalankannya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dilipahkan rezeki yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke hari ini akan kami informasikan dari showroom Agung Abadi Motor. Banyak sekali stok yang melipah dan banyak pilihan merek serta tipe. Apa saja mobilnya? Kita cek unitnya. Oyi bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Agung Abadi Motor. Untuk pemirsa JP Mobil, selamat datang kembali di showroom kami Agung Abadi Motor. Jalan Raya Mondoroko nomor 999, Singosari, Malang. Ya untuk kali ini kita akan mereview beberapa unit. Kita ada Fortuner, Expander, Grand Divina, Avanza. Banyak pilihan unit. Yuk mari kita lihat-lihat. Oke untuk unit kita yang pertama kita ada Fortuner. G Diesel Manual 2017. Warnanya hitam. Kilometer 160 ribu. Untuk ban dia sudah pakai velg ring 20. Kondisi body ada sebagian repaint. Kap mesin pernah dipongkar tapi gak ada bekas tabrak. Hanya bekas repaint aja. Keseluruhan oke. Unit ini manual, Nopolnya asli Jawa Timur. Bagi yang berminat kita pasang di harga Rp355 juta. Selanjutnya kita ada Expander tipe Ultimate tahun 2019. Sudah turis kontrol. Warnanya hitam, Nopol P Jember. Pajak bulan 10 masih aktif. Untuk kondisi fisik, dominan orisinil. Ada beberapa bagian yang sudah repaint. Tapi gak ada tempur, gak ada ekstabrak. Secara keseluruhan mobil oke. Kondisi tinggal pakai. Interior juga masih orisinil. Kilometer 60 ribu. Next kita ada Grand Divina. Tipe XP tahun 2010. Matic warnanya silver. Kilometer sekitar 100 ribuan. Interior masih orisinil. Klub dan Malang Kota. Pajak terima baru. Untuk kondisi fisik, kondisi mobil ini ada beberapa bagian yang repaint. Tapi dominan orisinil. Siap pakai. Bagi teman-teman yang berminat, bisa langsung check unit. Kebetulan kita juga ada beberapa pilihan kalau untuk Grand Divina. Selain Grand Divina yang warna silver. Matic kita juga ada Grand Divina warna bulu kera. Tahun 2008. Tipe SV manual. Interior masih orisinil. Di beberapa panel bodi ada sebagian repaint. Head unit sudah android. Interior masih sangat bagus. Kondisi ban kurang lebih sekitar 50 persenan. Untuk unit ini kita tawarkan di harga Rp 90 juta. Itu sudah termasuk balik nama. Langsung atas nama pembeli. Dimanapun lokasi pembelinya. Jadi pembeli membawa pulang unit ini dalam keadaan pajak baru. Surat-surat baru langsung atas nama pembeli. Untuk selanjutnya kita ada Honda Brio manual tahun 2020 tipe S. Kilometer sekitar Rp 20.000an. Kondisi fisik. Dominan orisinil. Sangat banyak orinya. Bahkan mungkin 95 persen ke atas orisinil. Unit ini kita tawarkan di harga Rp 153 juta. Pajak bulan 2 tahun depan aktif. Ban-ban masih oke semua. Kondisi siap pakai. Selain itu kita juga ada unit Toyota Yaris. TRD Sportivo tahun 2014. Kondisi fisik utuh. Tidak ada bekas tabrak. Tidak ada bekas banjir. Beberapa panel pemper-pemper ada repaint. Tapi tidak ada XLK. Interior. Sudah di cover. Jog orinya ada di dalam. Untuk kilometer sekitar Rp 140.000an. Ya mobil untuk pemakan sehari-hari. Tapi kondisinya masih sangat oke dan terawat. Untuk unit ini kita tawarkan. Ya RIS manual 2014 TRD. Kita tawarkan di harga Rp 170 juta. Neko. Neko. Selanjutnya kita juga ada Daihatsu Luxio. Tipe EG tahun 2013. Nopol and Malang. Pajak masih aktif. Pajak masih aktif. Interior orisinil. Untuk unit ini kita baru dapat. Jadi kondisi fisiknya masih kotor. Belum kita bersihkan. Ini kita tawarkan di harga Rp 145 juta. Kondisinya 80%. Mobil ini interiornya masih orisinil total. Untuk kondisi bodi. Ya beberapa panel ada repaint. Tapi utuh tidak ada bekas tabrak. Untuk mesin masih oke juga. Unit selanjutnya kita ada lagi Daihatsu Aila tipe M. Transmisi automatic. Tahun 2014. Sorry 2015. Velg sudah racing. Interior masih orisinil. KM berkisar sekitar Rp 60.000-70.000an. Kondisi fisik oke. Ada beberapa bagian repaint. Tapi interior masih orisinil. Ini kita tawarkan di harga Rp 95 juta. Selanjutnya kita ada Suzuki Karimun. Wagon R tipe GL tahun 2017. Pemakaian 2018. Warnanya putih. Warna favorit. Kilometer agak banyak. Tapi kondisi fisiknya oke. Beberapa panel bodi sudah repaint. Tidak ada ekstabrak. Kaki-kaki senyap normal semua. Interior masih orisinil. Kondisi mobil layak pakai. Kita tawarkan mobil ini di harga Rp 87 juta. Ya untuk unit yang terakhir akan kita review hari ini. Kita ada Suzuki Swift. Tipe ST tahun 2008. Warna silver. Kilometer mobil ini Rp 232.000. Tapi interior masih ori. Di cover saja. Bodi-bodi. Dominant orisinil. Ada beberapa bagian yang sudah repaint. Tapi catnya sambung. Kondisi masih sangat oke sekali. Kalau untuk mobil tahun 2008. Kondisi ban juga masih oke. Nopol N Malang pajak aktif transmisi manual. Mobil ini kita tawarkan di harga Rp 103 juta. Alhamdulillah selesai sudah unit yang kita review hari ini. Kurang lebih ada 10 unit yang kita review. Kita tunggu kehadiran pemirsa mobil CP selanjutnya. Untuk kita revieukan unit-unit yang baru kita dapat. Untuk informasi detail unit. Bisa hubungi nomor WA yang ada di bawah. Atau bisa langsung ke siurum kami. Jangan khawatir kami gelaskan unit yang kita jual apa adanya. Kondisinya detail apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sehingga tidak menimbulkan rasa ke pembeli merasa dibohongi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!